Hai halo sahabat Kartini apa kabar balik lagi bersama saya Levida Loka di Cipi-Cipi Selera Nusantara Nah sahabat Kartini kali ini saya mau ajak sahabat Kartini untuk Cipi-Cipi makanan ayam bakar Pak Atto Nah kayak apa rasanya ikutin saya ke dalam ya Tapi jangan lupa nih sahabat Kartini Yoculali yoh di subscribe share dan komen oke yuk ikutin yuk masuk yuk Cipi-Cipi Selera Nusantaranya udah selesai nih ordernya Nah kali ini ada ayam khasnya Pak Atto yaitu ayam bakar kampung lalu ada uuuuh ini kayaknya mantul dan meledak Apa dia mercon mercon ceker ceker mercon sahabat Kartini kayaknya bener-bener redak kayak apa rasanya kita lihat nanti ya Nah terus ada sayur pecok nih kayaknya enggak tahu isinya apa aja kita lihat nanti dan ada nasi timbel Hmm lengkap banget nasi timbelnya ada nasi timbel ampelati sahabat Kartini dan yang terakhir ada seger-segernya nih Ini es cincel sahabat Kartini nah sahabat Kartini sebelum saya review makanan ini saya mau kasih tahu tempatnya disini Disini ini tempatnya asri banget di atas saya ini ada pohon-pohon terus disana ada apa namanya itu Pendopoh ya pendopoh ya pendopohnya aduh Masya Allah autentik banget sahabat Kartini Jadi kalau disini ini cocok banget untuk sahabat Kartini yang mau ada acara ulang tahun Kumpul keluarga arisan ataupun juga wedding Nah sekarang kita icipin yuk sahabat Kartini saya penasaran ya sama ini si ceker merconnya ini kayaknya uh mantul Nah saya mau icipin tadi saya sudah cuci tangan ya sahabat Kartini saya icipin ini dulu nih review ini dulu nih Ini sambelnya bikin meledak di mulut kayaknya nih kan Hmm tuh Hmm 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 Medak di mulut sahabat Kartini Hmm Hmm Ini Cabainya Bener-bener nampol Pedas Lalu ada Potongan bawang gorengnya yang bikin cita rasanya makin maknis Hmm Ini sahabat Kartini benar-benar pedasnya, segernya itu nampel, meledak benar-benar. Ini kalau kesini wajib dicoba yang ini. Mantul loh-loh sahabat Kartini. Nah yang kedua saya mau review ini. Si ayam bakar khasnya Pak Atok, sahabat Kartini. Kayak apa sih penasaran banget loh saya. Karena terkenal banget dia sahabat Kartini. Wow, ini ayam kampung sih sahabat Kartini. Sejusi itu, tapi gak tau rasanya kayak apa sahabat Kartini. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini. Dagingnya lembut. Rasanya manis. Terus bercampur dengan rempah ya. Daun salamnya berasa banget ini. Dan kayaknya daun serehnya itu benar-benar ngereset banget disini. Dan. Satu sahabat Kartini. Dia tidak amis. Biasanya. Kalau ayam kampung itu. Amisnya berasa. Nah ini gak berasa sama sekali. Nah saya akan. Tambahin cocol dengan. Sambal. Sambal lah abad. Hmm. Hmm. Mantul. Lelelelelelelel. Ini nih. Pecah di mulut. Meledak di mulut. Sambalnya. Rasa terasinya berasak banget Ayamnya Mantul Cocok banget ini sahabat kardini Dan Saya kok penasaran ya sama tulangnya Ini ada tulangnya Lunak gak Ternyata Ini termasuk tulang lunak Sahabat kardini Ini sih Senikmat itu seandes itu Semantul itu sahabat kardini Endes Enak Endolita pokoknya Nah sekarang Lanjut Untuk sahabat kardini Saya semangat icip-icip selera nusantara Ya kan Nah sahabat kardini juga harus semangat ya Kasih like Subscribe Share Terus komen Biar lafidah lo katu semangat Jempol ya Nah ini Terasem Wow Ini sih kalau dari kuahnya Kentel ya Kayaknya pedes tapi gak tau Coba seger gak Bismillahirrahmanirrahim Kuahnya dulu Sahabat kardini Pokoknya Gak ngesel Saya kesini Rasa sayur asemnya Seger banget Saya sampai ngoncrak Nih Lagi nih Ini Ini segera asem aja Seenak ini Sahabat kardini Asemnya berasa Gulanya berasa Asingnya berasa Pedesnya berasa Nah Saya lupa kasih tau Si ayam bakar pak ato itu Asli makanan Sunda Jadi Tapi dia gak asin sih Ada manisnya Ada pedesnya gitu Biasanya kalau Sunda Asin ya Tapi ini Ada manisnya juga Endul Nantul Nah oke Sekarang saya mau lanjut Review Nih Nasi timbel ampela ati Ada tempenya Ada tahunya Ada ikan asinnya Tapi saya mau pakai piring ya Sahabat kardini Gak mau saya taruh gini Nah Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Aroma daun pisangnya Sedap Ini kayak apa sih rasanya ya Aduh udah gak tahan Tuh Harum Dari daun pisang Ini ya Daun pisangnya Dibakar dulu Dan ini kayaknya Nasinya juga dibakar deh Sahabat kardini Tuh Saya akan kasih Sambel Tuh Terus Ada lalapan Saya ambil semua Ini kemangi Ada Tahu Ini tahunya Tahu Tempenya Tuh Ya kan Sama Saya lebih suka ini Sahabat kardini Empelaknya Tuh Nah Lihat tuh Sambel terasinya Berasa Bawangnya Tadi saya udah icipin Juga berasa Tapi kalau pakai nasi Gak tau kayak apa Sedapnya Marahmarahim Hmm 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 Jadi Si ampela Ati ini Si ampela ini Dicampur pakai sambal Makanya pakai nasi Jadinya Mantel Sahabat kardini Ini Eh Masya Allah Ini mah Gak tau lagi Mau ngomong apa Karena emang bener-bener Hmm 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 Banyak banget Nah Hmm Sahabat kardini Saya mau tambahin dengan Sayur Pencok Hmm Hmm Lihat nih sayurnya Oh Ini kacang Sahabat kardini Kayaknya pedas banget deh Taruh sini Hmm 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 Oke Saya gak pakai nasi dulu Mau tau Authentiknya kayak apa Hmm 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 Jadi Sahabat kardini Sayur pencok ini Sayuran mentah semua Terus dikasih Kencur yang luar biasa Sama kemangi Jadi rasanya Hmm Hmm Maut Pedas Asin Hmm Luar biasa Sahabat kardini Hmm 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 Nah Sahabat kardini Ini memang ya Hmm Hmm Nasi timbelnya itu Enak banget karena Ada ikan asinnya tadi Cuma saya gak makan ikan asin sahabat katini Ikan asinnya Cuma saya gak makan itu Ikan asinnya saya makan Ampelati Nah sahabat katini Ini tadi Saya sudah makan semuanya Dan saya akan Kasih review Dari sekian menu ini mana yang paling Menurut Menurut sahabat katini yang mana nih Kalau menurut saya Tetap ya yang paling the best Adalah ayam Bakarnya Ayam bakarnya itu tulangnya lunak Banget udah gitu Manis asin Gak amis itu yang utama Kalau ayam itu yang penting gak amis ya Kalau udah amis itu mau makan Sudah males banget kalau ini bener-bener seger Gak amis Terus yang kedua Sahabat katini Nih dia Nih meledak di mulut Mantul Ceker mercon Wajib dicoba ini Endolita Pokoknya ya kan Nah terus Tetap Sama ini Nasi timbel Nasi timbelnya the best Nasi timbelnya juga Maut Istimewa Ini juga wajib dicoba Sama ini Tadi Sayur pencok Sayur pencoknya enak banget sih Sahabat katini Seger Jadi Makan pedes-pedes semua Terus terakhir Dikasih sayur ini Hmm Meledak Untuk sahabat katini Yang mau dateng Kesini Daerah Bintaro Boleh ya Karena Menurut saya Ini recommended banget Buat sahabat katini Yang ada Atau mau ada acara Oke sahabat katini Jangan lupa Tonton terus Konten Cipis-cipis Selera Nusantara Dan Ajo Lali Tetap di subscribe Comment Share Oke bye Assalamualaikum Mwah Sampai jumpa